Terima kasih telah menonton Wow, betulan banget Ini ada salah satu seniman favorit saya ini Rian Hadi dari Domestik Saya Rian dari Domestik Karena saya lihat desainnya itu serem ya Maksudnya kalau saya pribadi sih saya lebih suka desain-desain yang maskulin Dan apa ya, istilahnya mungkin agak terlalu gender-oriented Cuma saya tuh selalu berpikir kalau cowok itu harus maskulin Oke Paling keren nih si Jogja Oke Next Mas ya Mas Rian ya Mas Rian, makasih banyak Next, nomor 2 Siapa ya? Mungkin ada ekonobro host favorit karena kalau menurut saya dia itu konsisten di bidangnya sampai bertahun-tahun dan karya yang dia bikin itu bisa relate untuk siapa aja sih. Itu kenapa saya mengagumum beliau walaupun beliau dari latar belakangnya berbeda dengan mas Rian tadi, cuma semuanya punya pasarnya masing-masing dan menurut saya konsisten dan berhasil. Terus ketiga itu mungkin ada si... mungkin Darbots ya? Tapi gak dari Jogja gak apa-apa ya? Tapi gak apa-apa. Jadi karena seniman itu memang mereka main ke Jogja sih banyak ya. Jadi menurut saya secara visual saya cocok sama karya beliau. Siapa lagi ya? Oh ada Dwi Kika yang ilustrator. Mungkin seumuran sama saya beda satu tahun. Dia disini saya pertama kenal dia itu dari acara pameran tunggal dia di Hornflap. Saya tahu dia dikenalin sama teman-teman dari El House dan kebetulan dia pindah dari Surabaya dan sekarang di Jogja. Dia... dia science fiction gitu. Artificial dan makanya kenapa tahun ini kita juga bikin sama. Yang kelima mungkin Edi Haram. Edi Haram, Edi Haram. Saya pernah ketemu beliau dan dia memang sempat ngobrol-ngobrol. Orangnya memang out of the book sih. Dia bisa bikin statement-statement yang buat saya, wah ternyata bisa kayak gini ya dia. Dan itu bisa diinterpretasikan dari karyanya dia yang juga keren. Kebetulan di Jogja itu dia kerjasama di Sri Shasanti. Oke kalau gitu, thank you. See you, see you. Nice, bye. Bye.